Sihai cuy, tuh gila mantep-mantep banget cuy Eh kecil aja Tepang anjay Tuh ceweknya juga bu Wow, gede cuy Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Akang MP Yuk, jadi kali ini kita bakalan OTW Ini kali ini bukan keluar kota lagi Tapi ini first time perdana Gue keluar negeri guys Jadi gue mau OTW ke bandara Jadi kita tikum bandara itu Sekitar jam setengah 4 subuh Jadi gue terpaksa belum tidur Karena perjalanan gue dari rumah ke bandara itu Satu jaman Jadi kita harus berangkat Jam 2 Jadi kali ini gue mau ke rumah Blurizky dulu Biar kita barengan lah disana Biar gue bisa naruh mobil di rumah Blurizky Dan kita OTW ke bandara Satu mobil disana gitu ya Ini perdana, pokoknya gue ikutin terus Perjalanan gue Ini kedua kalinya gue naik pesawat Dan ini mungkin agak lama ini naik pesawatnya Jadi Indonesia ke Jepang itu sekitar 6 jam gitu Kemarin kan gue dari Jakarta ke Lombok itu cuma 1 jam 20 menit Dan sekarang 6 jam gitu Waduh gila Betapa ini ya Gue aja 1 jam di pesawat itu Jantung udah kayak Sama kuping kayak berasa ada angin gitu Tapi ini 6 jam Tapi ini pengalaman gue yang sungguh luar biasa ya Gila Gue bisa ke Jepang Thank you banget buat Motul Indonesia Alhamdulillah gue bisa Ikut bareng mereka Untuk menyaksikan MotoGP di MotoGP Jepang Alhamdulillah banget sih Ini perdana juga gue nonton MotoGP guys ya Waktu tahun lalu di Mandalika gue nggak diundang guys Jadi gue itu waktu tahun lalu itu cuma diundang super baik gitu Jadi MotoGP nggak Tapi ini Alhamdulillah banget Perdana Alhamdulillah Perdana nonton MotoGP langsung ke Jepang cuy Wah gila sih Sangat bersyukur banget Oke mungkin nanti kita lanjut lagi Kita masih ada di Jalan Tol Jagorawi gitu tuh Ini sekitar jam 2 Wah tol emang sepi banget ya Jam 2 ini ya Oke pokoknya mah nanti kita lanjut lagi Pas udah bareng sama Mblorizky Oke Akhirnya kita udah sampe Di rumah Mblorizky Jadi om ini yang nyupir ke bandar om Mantap sekali Gas kembang ya Jadi ini jam Setengah tiga Abang udah tidur sejam Sejam doang Abang nggak tidur kan Tadi tapi ngecas dulu Oh iya udah berarti di jalan tidur ya Abang ngecas dulu nggak tadi Kayaknya ngecas dulu sih Buat ya inilah Enak ya Kalau punya istri ngecas dulu ya Mantap kali Oke Jadi kita ini bawa koper Nih Yo Bunda Emon Kita tinggal ya Jangan sampe Mblorizky nikah lagi di Jepang Ngeri kali Sabar Oh iya bang Ntar kan di Jepang gue gitu bang Oh iya iya juga ya Enggak lah Tolong jangan sampe ini hari terakhir kita Tolong ini kan demi kenyamanan Oh iya gitu ya Yuk gas kembang Dadah Mdemon Yuk kita gas kembang Oke kita udah sampe bandara Balang Mblorizky Semangat Bapak Semangat ya Kerja Ini pertama kalinya gue keluar negeri Pertama kali ya Abang udah dua kali Abang udah dua kali Dua kali ya Dua kali ya Iya Oke kita udah pada kumpul nih Disini ada Om Edi Brokoli Halo Om Jauh-jauh dari Bandung Om Nggak jauh Pak cuma Kita yang lumayan agak deket ini Kita lumayan deket Tidur nggak Om? Tidur jalan dikit Tidur jalan dikit ya Ini anaknya nonton nih nanti Oh iya ya Nanti temuin Om Tiar-tiar Nih Om Edi lagi ngapain nih Om Ini apa Om? Buat ke Jepang Duit Terima kasih sudah mainnya bagus semalam 10.000 yen Kita juga dapet Blurizky juga dapet juga ya Tuh Ini VIP buat Di Motegi cuy Tuh Gila aja gila Mat Drago Mantap Mantap Drago Kita mau ke Jepang ini Kita ke Jepang Sama Om Rialdi juga Siap Oh mantap Kita berempat doang apa Berapa orang nih? Kita berempat Berempat ya Oh mantap Dari Motul nanti kita juga bakal Sama Om Yuk ya Oke nih jadi perlengkapan kita Nanti Pokoknya Keseruan kita Bakalan di Jepang kayak gimana guys Apalagi yang ditunggu-tunggu Di sirkuitnya cuy Moteginya tuh Mantap Oke mungkin ini Konten perjalanan kita Dan lanjut lagi kita naik pesawat guys ya Dan perjalanan itu sekitar 5 atau 6 jaman Wow luar biasa kali Dan pesawatnya itu mungkin Lebih besar dari sebelumnya Gue ke Mandalika itu Oke mungkin nanti kita lanjut lagi Pas kita mau berangkat naik pesawat Bye Oke kita udah migrasi Jadi agak ribet ya guys ya Kalau keluar negeri itu Oh Jadi kita bakal turun Nyari sarapan Guys pesawat guys Oh pesawat tuh Wow Japan Ireland Ini jadi yang daerah ini Padang-padang Jepang guys Jadi ini jam setengah 6 Kita mau sholat subuh dulu Kita belum sholat ya Sholat ya Sholat ya Yuk sholat Akhirnya cuy Kita udah boarding Bang Kita udah boarding ya Garuda Indonesia Ngerif Ngerif guys Viser adik cuy Ini pada bahasa-bahasa Inggris Unikah hidup Ini sama Om Eddie Om Eddie udah sering ke Jepang 4 kali katanya cuy Alhamdulillah Wah Ntar kita bareng sama DDD gemes Jepang ya Kita nonton DDD gemes Jepang ini Akhirnya kita udah sampe bandara Jepang juga cuy Kita liat waaaaww Luas sekali Jepang Ireland Mantap Jadi ini kita mau langsung kemana nih bang Ini kita langsung mau ke Shinjoku Shinjoku Iya Oh nanti kita bakal naik kereta cepat ya Iya kita bakal naik kereta cepat Cepat 300 km per jam 350an ya 350an Iya Kalau di Indonesia masih uji coba bang Uji coba dari kita bang Belum dapet kesempatan Disini malah kita dikasih kesempatan di Jepang Jepang ya Thank you banget ini Thank you banget ini Thank you banget ini Oke cuy kita udah dita liat Jepang Tapi ribet anjir ini teknologi semua cuy Ngeguyurnya gimana ini ya Gua abis ngancing Gua ga ngerti cuy Canggih-canggih sekali nih Oke akhirnya kita keluar juga cuy Kita bakal naik bis Di Jepang jam 5 Kalau di Indonesia itu masih jam 3 Beda 2 jam Wow Kita tinggal nunggu penjemputan Kalau di Jepang itu sangat canggih-canggih sekali cuy Let's go baby Belum risiko lagi prepare Wow jadi suasana di bandara kayak gini cuy Indah sekali Suasana bandara di Jepang Suasana-suasana Di Jepang Terminalnya cuy Itu ada air-airnya Wah ternyata disini ada kokari sweat juga ya Gak ada deh pucuk Let's go Kita mau naik kereta satu lagi Jadi disini tuh keretanya ruang bawah tanah semua Oke Kali ini kita mau naik ke kereta Ini lah Langsung pada masuk naik kereta cuy Ini gua gak tau bahasa apa ini ya Gua gak bisa translate juga Kita bakal naik kereta bakal masuk Oke kita masuk Oh jadi suasananya Oke 7B 7B 8B 8B Guys kita udah sampai Jadi di Jepang itu gak boleh berisik ya Gak boleh berisik cuy Kita mau lihat pemandangan nanti Mantap sampingnya Hehehe 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 Wow Jewe Jepang mantap-mantap Oke guys jadi sayang banget ya Kita gak bisa lihat pemandangan dong Karena udah sore Karena udah sore Udah sore Padahal pengen nunjukin banget cuyanya Tepat-tepat Iya Cuman aduh Suasana di Jepang Di belakang video ini cakep banget lagi Hehehe Isteri saya lihat bang Hehehe Gak apa-apa Jepang Jewe Jepang aja Hehehe Hehehe Belum pernah Belum pernah Bang gimana bang Cara si hai nya bang Hai 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 Kita gadain ah Gila cuy Cewek-cewek Jepangnya Anjir Ini cowoknya juga ganteng sih Wow Nah ini tante-tantenya juga Jos juga nih ya Dalemannya kayak apa ya Jadi Jadi kita lagi di Tokyo Lagi nunggu Kereta cepat Suasana di Jogja Wow Gila Ini Kita belum mandi ya Guys Mantep-mantep sekali Cewek-cewek Jepang cuy Kita lagi di Tokyo Pokoknya Besok pagi Kita bakal Apa Review-review tempat ini ya Mantep-mantep kali Si hai cuy Gila Mantep-mantep kali cuy Jepang anjay Manis Manis sekali Wow Wow Mantap Mantap Ada penuris ki Bang Mantap kali ya Suasananya Luar biasa pak Agak seger pak Agak seger ya Seger pak seger Aduh Aduh Agak selalu saya lihat Iya tuh Jadi ini Jepang cuy Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini tuh belakang kan Kalian Gimana Kakek-kakek Iya pak Itu belakang saya Maksudnya pak Mantep Itu ceweknya juga Joss 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 tuh Disini gak ada yang pake motorbit ya Kebanyakan mobil ya Oh, cakep-cakep cuy Anggulan Ada kereta cepat juga cuy Wow, ini cakep sekali Ciwai Wow Jadi suasananya disini begini nih Kita bakal lihat ke depan Ini rapih banget cuy Jadi disini jarang banget motor ya Gue heran gitu Tuh, kebanyakan mobil Nah ini ada motor Yuk Bersepeda Kebanyakan mobil Yuk, let's go Oke, kita bakal otw jalan lagi cuy Nah ini kita nyebrang Wow Tuh, ini kita nyebrang Jadi disini suasananya Asli Bersih banget Jepang ini Wajai Tas gue jatuh Gugendongan Wajai Jadi ini kita bakal Naik ke kereta cepat Betapa mulus-mulusnya Cewe-cewe Jepang Jadi ini kita mau menuju hotel Wow Gede cuy Tante-tantenya juga disini seger-seger ya Ya bang ya Oke Tante-tantenya disini seger aja Kenapa? Tante-tantenya seger-seger Seger pak Seger Seger banget Makanya tadi tuh hantung matanya Iya cuy Betahnya Wah Luar biasa Oke Jadi kita mau Cari Saram Heba Makan malam Jadi disini itu Lampu merah guys Kita harus menunggu Biar kita bisa nyebrang Soalnya banyak banget yang ngantri Itu ya Buat nyebrang disini Jadi kebanyakan disini itu Bahwa pada bawah mobil Motor-motor Jarang banget cuy Di depan juga pada ngantri Di depan pada ngantri banyak Banyakannya disini pada jalan kaki Wow Luar biasa Sekali Jepang Tapi sempet macet juga ya Yuk Lampu hijau jalan Oke guys Selanjut lagi Jadi kali ini kita mau naik kereta cepat cuy ya Di Indonesia udah ada Cuman kan Kereta cepatnya belum 100% normal gitu Nah ini kereta cepatnya cuy Wow Gila Kereta cepat Ini sampai 350 km per jam Cepat banget ini Tuh aja yang bisa depan ini keretanya Iya ya Wah 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 Gila kereta cepat Oke Lihat ini kereta cepatnya cuy Wuh Gila Wuh Akhir Panjang banget cuy Kereta cepatnya Wah Kebut Kita bakal lihat kecepatannya Luar biasa Oke kita bakal naik Iya Kita bakal naik kereta cepat Dalamnya kayak apa cuy Yuk Ayo kita bakal lihat Ini suasana di dalamnya cuy Kereta cepat Ini di Jepang gak boleh berisik Yuk kita bakal masuk Kita di 16 seat Nah guys Suasana di kereta cepat tuh Pemandangannya Tidak keliatan Tapi ini belum Kencang eh keretanya Rumah-rumah di Jepang Tuh Tuh rumah-rumah di Jepang Sangat bersih Sekali Suasananya tuh Wow Suasan Cewek-cewek Jepang Cuk Aku cakap Anjaya tuh Cewek Jepang Mantap Bali Oke Oke Jadi kita Sudah Berjalan-jalannya guys ya Sampai tujuan di Shishun Hotel Mungkin kita lanjut lagi besok Karena Kita mau istirahat dulu nih Seharian Dan besok kita bakalan ke sirkuit guys Otw sirkuit Dan ini suasana di malam harinya Jepang kayak gitu cuy Jarang banget ada motor Kendaraan Tuh Mantap Oke Kita lanjut lagi Besok